hai 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 semua Hai semua perkenalkan nama aku Jennifer Chris Dilanan dengan minum 8-9-134 dari program studio perencanaan lagi kota it's the technology Kalimantan nah hari ini aku bakal ajak kalian semua untuk keliling jalan-jalan mengidentifikasi salah salah satu koridor di RT 9 Kelurahan Kelantan 10 jadi kira-kira gimana ya karakteristik permukiman yang ada di koridor ini ayo ikuti aku terus meskipun berada tepat di depan kantor pemerintah kota kembali kapan namun koridor ini termasuk dalam kategori permukiman kumuh pada koridor sepanjang 145 meter ini terdapat 42 rumah diantaranya 7 rumah permanen 25 rumah non-permanen dan 10 rumah semi-permanen lalu dibagi lagi menjadi satu lantai yang ada sebanyak 31 rumah dan yang berlantai kedua ada sebanyak 11 jalan pada koridor ini menggunakan perkerasan semen namun ada juga yang menggunakan kayu mengingat sebagian dari permukiman ini berada di atas air atau laut koridor ini telah dijangkau oleh jaringan air bersih PDAM dan juga jaringan listrik yang telah mengalir ke setiap rumah koridor ini belum dilengkapi dengan sangat pendidikan namun anak-anak yang bersekolah keluar dari koridor ini salah satu contohnya adalah sekolah Deklinasar 003 Balikpapang Kota yang berada tepat di depan dari koridor ini sarana beribadatan yang ada pada koridor ini yaitu musul al-hikmah sebagai tempat beribadatan untuk kumat muslim untuk sarana perdagangan jasa di koridor ini terdapat 3 warung kelontong kecil-kecilan, 1 warung makan, dan juga sebuah salon kecantikan untuk jaringan persampahan sendiri di depan koridor ini telah disediakan sebuah bak sampah yang digunakan sebagai tempat memuang sampah sementara permasalahan yang ada pada koridor ini yang pertama sempitnya jalan yang hanya bisa dilalui oleh satu motor selanjutnya adalah kepadatan bangunan hampir setiap dari rumah di koridor ini tidak mempunyai jarak dengan bangunan lain hal ini bisa jadi pemicu cepatnya api menyebar jika terjadi bencana kebakaran selanjutnya pada koridor ini belum memiliki pembuangan limbah limbah yang ada langsung saja dibuang ke laut juga belum didukung oleh jaringan drainase potensi yang bisa dijumpai pada koridor ini yaitu dalam bentuk penumbangan industri rumah tangga selain itu karena permukiman ini berada di tepi pantai di koridor ini juga berpotensi sebagai tempat rekreasi hal unik dan menarik yang bisa ditemui pada koridor ini yaitu tata cara pengumuman dan apari sebagai salah satu bentuk penanganan kecelakaan kebakaran lalu ada dena dari lokasi di koridor ini yang dikemas dalam bentuk lukisan dan estetik terima kasih seperti ini aja lah jalan jalan kita kali ini jangan lupa like, like dan subscribe sampai jumpa di vlog sonitnya dadah tarik sis wangko mantap tindang dia deng dia 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 Terima kasih telah menonton!